Hai assalamualaikum Hai semua di video kali ini aku mau bikin tumis daging sapi ini enak banget dan bikinnya juga mudah yuk langsung aja tonton videonya sampai selesai jangan lupa subscribe like dan comment Terima kasih yang pertama ada 120 gram daging sapi kemudian lihat ini dagingnya dipotong-potong seperti ini atau sesuai selera saja selanjutnya didikan air kemudian rebus daging sapinya sampai empuk nah ini dia daging sapinya sudah empuk dan matang angkat dan tiriskan untuk bumbunya ada dua siung bawang putih 3 buah cabai merah besar setengah buah bawang bombay satu ruas jahe dan satu buah cabai hijau besar selanjutnya ini bumbunya diiris-iris seperti ini speaking selamat menikmati selamat menikmati lalu masukkan cabai hijau cabai merah dan jahenya kemudian masukkan daging yang sudah direbus tadi kemudian tambahkan air secukupnya lalu tambahkan garam kaldu bubuk merica bubuk dan gula pasir tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram lalu tambahkan juga 1 sendok makan saus teriyaki aduk sampai tercampur rata selanjutnya tambahkan juga 1 sendok makan kecap manis kemudian masukkan 1 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air masak sampai airnya sedikit menyusut dan bumbunya meresap nah ini dia tumis daging sapinya sudah matang ini bumbunya sudah meresap siap untuk disajikan semoga kalian suka dengan video ini terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh